Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto channel yang membahas seputar wedding photography dan tutorial photography video ini merupakan video kelanjutan dari pernikahan Mbak Sintia dan Mas Arief yang dilaksanakan pada November tahun 2020 kalau kemarin itu tentang akad nikahnya kalau sekarang ya itu pose setelah prosesi akad nikah oke, di video ataupun di tugas kali ini saya menggunakan kamera EOS 6D dengan lensa Nikkor 35mm, 50mm, dan lensa 85mm dan second photographer atau pun asisten dibantu oleh Mas Dwecky yang menggunakan Sony A7 dengan lensa 35mm Nikkor dan 50mm Nikkor oke, jadi ini foto mentahnya memang sengaja saya bikin under agar baju warna putihnya agar bisa tertangkap dengan sempurna untuk dibantu di proses editing oke, ini ada sebuah aksiden yaitu pelaminan di belakang itu jatuh ataupun roboh ke depan untungnya pengantinya lagi break atau lagi istirahat jadi masih aman semua jadi tidak ada korban Alhamdulillah, tidak ada korban ya, yang jadi korban yaitu flash saya ya, mungkin bukan di isiden ini jadi setelah melempar ataupun setelah posisi lepas balon itu saya tidak menyangka bahwasannya selayer yang disamping itu ataupun penutup jalan itu ternyata tidak ditali jadi ketika ada angin itu akhirnya kena ke flash sehingga ya harus merelakan flash TTL tinggal satu-satunya karena yang lain juga mengalami kerusakan dan akhirnya juga harus direlakan karena jatuh kena slayer ya, sehati-hatinya kita pasti akan ada sebuah aksiden yang membuat kita harus merelakan apa yang kita punya oke, jadi di tugas kali ini saya hanya available light karena flashnya mengalami aksiden jadi ya, kita maksimalkan apa yang ada di lapangan meskipun tadi teman-teman melihat bahwasannya fotonya agak sedikit orange dikarenakan penutup dari terok ataupun penutup dari cahaya yang berada di sebelahnya terok itu ada yang berwarna gold atau berwarna kuning jadi sangat memantul ke jadi sangat mengefek dan berefek dera itu teman-teman bisa melihat ternyata itu tidak di tali sehingga ketika itu kena kena angin bakalan membuat salah satu flash saya jatuh oke, jadi ini pose berduanya nah ini menggunakan buku nikah replika yang dibuat segede gaban jadi ya mungkin ya mantainya sangat kreatif lah dan gokil sekali menyiapkan segala sesuatunya agar fotonya bisa terlihat unik bisa terlihat beda lah dengan yang lain oke, jadi ya ini ketika mas duiki sudah selesai jadi giliran saya untuk melakukan ya ini juga masih ada gangguan lagi dari warna videographernya oke, ini saya instruksikan pengantinya untuk saling pandang untuk bisa lebih romantis lagi dan lebih menarik lagi oke, ya meskipun di pemotretan ini juga ketika ada angin itu juga masih was-was juga takutnya insiden jatuhnya dari pelaminan itu juga takutnya sih bakalan terulang lagi jadi kekhawatirannya itu masih ada tapi Alhamdulillah dari sampai akhir pun tidak ada insiden lain oke tadi dengan buku nikah yang seketika bahan lanjut dengan menggunakan kacamatanya jadi untuk pemotretan ini saya terkadang mengganti lensa ketika saya butuh lensa lebar saya menggunakan lensa 35mm namun ketika kita namun ketika saya menginginkan foto agak bokeh dan agak blur jadi saya gunakan lensa 85mm ya meskipun lensa 85mm ini sebetulnya lensa auto tapi akhirnya saya gunakan sebagai layarnya lensa manual karena saya sudah terbiasa dan lebih akurat ketika menggunakan lensa-lensa manual ataupun dengan fokus manual jadi bagi teman-teman yang mengalami permasalahan sering misfokus ataupun sering lensanya tidak bisa auto fokus ya jadi lebih aman itu gunakan lensa manual agar bisa mendapatkan hasil yang lebih fokus oke jadi biasanya ketika memposekan ini sebisa mungkin saya buat itu lebih natural sih nggak ada pose-pose yang aneh ya meskipun tetap akan ada pose-pose formal yang wajib wajib ada itu yaitu untuk ya keperluan untuk cover untuk keperluan 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 apa ya ataupun keperluan yang tak berbesaran lah ketika mantannya membutuhkan pose-pose yang formal oh ya pasti banyak yang nanya kamera ataupun handphone yang ada di atas kamera itu untuk apa jadi handphone yang di atas kamera itu saya gunakan untuk melihat ataupun untuk mereview dari view action cam yang saya taruh di dada jadi karena action camnya ini tidak ada layarnya jadi untuk mengetahui komposisi kemudian apakah merekam ataupun tidak itu biasanya saya pantau dari handphone yang berada di atas kamera ya meskipun terkadang ya tadi waktu insiden jatuhnya tadi ternyata saya lupa untuk mengaktifkan ataupun sedang posisi off jadi tidak bisa mendapatkan waktu insiden jatuhnya dari pelaminan oke ini saya gunakan plastik transparan untuk ya memberikan efek-efek yang soft di area-area yang melewati dari plastik pendeng itu oke ya ini ketika lensa 85 saya harus berteriak agar pengantina bisa mendengar apa yang saya instruksikan oke sekarang ya itu giliran dari videografi ya meskipun di sela-sela itu saya tetap ambil candid untuk tick jadi ketika memang itu posenya dan anglenya sesuai ya pasti akan saya tick ketika videografi mengambil video oke jadi ini saya berganti lensa jari dari lensa 85 untuk berganti ke lensa 35mm karena saya ingin mengambil yang agak-agak lebar dan biasanya lensa 35mm ini saya ambil ataupun saya gunakan ketika ambil yang agak-agak close up jadi distorsinya ini dan bokehnya ini lumayan membuat foto terlihat menarik seperti foto ini teman-teman bisa melihat gimana bokehnya distorsinya sangat menarik lah ketika lensa 35mm ketika kita tick secara close up oke ya ketika pose itu pun terkadang juga ada beberapa hal yang harus diperbaiki sama seperti tadi lihat tangga enak ya sebetulnya ini saya ingin menonjolkan cincinnya sih sehingga saya atur posenya agar cincinnya itu masih bisa terlihat dan dan gestur dari pengengantinnya itu enak dan masih terlihat natural lah intinya oke seperti teman-teman bisa melihat di foto fokusnya saya taruh di cincinnya kemudian ya mas arifnya harus di potong sehingga cukup menampakkan area bibirnya saja oke yang pastinya kita harus ber eksplorasi angle untuk bisa dapat foto-foto yang lebih menarik oke ini dirubah gayanya karena yang jelas di posisi ini ketika pose yang kayak tadi itu tidak enak jadi harus dirubah beberapa detail agar bisa fotonya terlihat lebih enak oh ya untuk ekspresi sebisa mungkin kita tetap harus mengupayakan bagaimana si klien ini bisa terlihat nyaman jadi ya bagaimana kita mengaturnya agar klien bisa nyaman oke karena sekarang berganti dengan videografernya jadi istirahat sejenak sekalian berpikir pose apa yang selanjutnya akan saya arahkan jadi di posisi istirahat ini terkadang saya juga mereview kemudian kalau memang buntu ataupun tidak ada ide saya pasti akan melihat contoh-contoh pose entah itu di pinterest di instagram ataupun contoh-contoh yang sudah saya simpan di handphone oke ini pose-pose yang lebih simpel dan sebetulnya pose-pose ini hampir sama sih seperti pose-pose yang lain ya sebagaimana terlintas di pikiran saya waktu itu pengen gini pengen gini ya itu akan segera saya eksekusi jangan lupa untuk detail dari area sekitar juga harus diperhatikan mulai dari baju ataupun foreground nya juga harus diperhatikan juga kalau bisa sampah-sampah yang ada di dekat pengantin itu juga harus kita bersihkan karena nggak mau dong kita nanti bakalan kesulitan di proses editing oke ini jadi pose duduk pose simple oke next pose nya ini pengantinnya sudah mulai capek oh iya ini pengantinnya juga mau request dengan sepatunya yang ada tulisannya jadi ini sepatunya harus dilepas karena tulisan dari itu nya berada di bagian bawah sepatunya jadi harus dilepas untuk bisa terlihat lebih jelas nah tugas kita harus memikirkan pose apa yang sesuai dengan ataupun bisa enak dengan properti yang bisa dibilang properti dadaan jadi sebisa mungkin kita bisa berpikir lebih cepat apa yang harus kita pose kan ya oke kita arahkan oh iya ini tadi kuku dari pengantinnya itu sudah lepas jadi ya bagaimana kita mengatur pose nya agar kelemahan ataupun ada sesuatu bagian yang kurang ataupun yang hilang itu bisa kita tutupi lah jadi salah satu tugas fotografer juga seperti itu oke untuk pose pose dari pengantin itu biasanya saya tidak akan menyentuh dari pengantin perempuannya kalau pengantin prianya karena kita sama sama prianya jadi masih aman namun ketika itu pengantin wanitanya sebisa mungkin dan pasti akan saya menghindari untuk menyentuh ataupun kalau memang memerlukan ya memang biasanya pengantin prianya yang saya minta tolong untuk membetulkan pose dari pengantin wanitanya yaitu kalau memang perlu sih kalau nggak perlu ya cukup dengan instruksi dengan ilustrasi dengan apa ya dengan kita menjelaskan apa yang kita mau saya memang sangat suka ketika pose pose yang intimate pose pose yang membuat pengantinnya bisa lebih dekat itu sih yang biasa saya lakukan jadi sebisa mungkin pengantinnya akan saya buat sedekat mungkin karena ini sudah sah ya jadi aman lah pose pose yang seperti itu tinggal pengantinnya mau atau tidak seperti itu oke tadi foto perduanya sekarang lanjut ke foto pengantin wanitanya karena foto beauty nya tadi ketika pagi tadi ataupun ketika setelah proses siakat itu tidak sempat karena waktunya sangat mepet sekali sehingga foto-foto beauty ataupun foto-foto pose pengantin sendiri itu saya laksanakan di akhir sesi untuk video kali ini bersambung di part ketiga yaitu tentang prosesi resepsinya jadi untuk acara resepsinya itu akan ada di video selanjutnya oke Alhamdulillah sudah selesai semoga bermanfaat kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan lanjut di kolom komentar terus berkarya dengan kerendahan hati sehat selalu sukses selalu dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati